selamat pagi Bapak Karinal selamat pagi salam jumpa terima kasih karena sudah memberikan kesempatan dan waktu untuk kami bisa berjumpa dengan Bapak Karinal kami dari Kansius mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-88 untuk Bapak Karinal hari ini kami senang bisa hadir bersama Bapak Karinal disini juga kami sangat bersyukur dan berterima kasih lebih-lebih karena di usia ini Bapak Karinal masih menyumbangkan gagasan-gagasan yang menarik dan mendalam untuk bangsa Indonesia dengan buku yang berjudul umat katolik memuliakan manusia merajut NKR yang sejahtera refleksi iman atas kemanusiaan ini karya yang sangat luar biasa di usia yang seperti ini masih tetap produktif terima kasih banyak saya perkenalkan Bapak Karinal saya terima kasih banyak Bapak Karinal mungkin Bapak Karinal sedikit menceritakan aktivitas harian disini seperti apa masih sehat bisa aktivitas yang lain olahraga atau apa Bapak Karinal sedikit perkenalan dari Bapak Karinal di sini kami apa ya merasa bahwa hidupnya teratur teratur itu membuat sehat teratur bangunnya teratur istirahatnya teratur bekerjanya teratur juga relaksasinya kami biasa bersama-sama pagi Misa Kudus bersama-sama sebelumnya acara berbeda-beda menurut masing-masing kapan mereka berdoa pagi mereka berdoa apa itu kovisi itu bisa setelah Misa bisa sebelum Misa meditasi juga waktunya akan sepanjang hari sehingga bisa diatur yang rutin bersama adalah Misa jam 6 pagi saya mendapat giliran mengorbankan Misa satu kali seminggu hari Kamis yang lain hari-hari adalah roma-roma lain yang masih bisa untuk merayakan Ekaristi lalu setelah Misa biasanya bisa makan pagi makan pagi dulu selalu bersama-sama tetapi masa konflik kami dihancurkan jangan bersama-sama waktunya supaya bergantian sehingga tidak apa berkerumun itu yang umum lalu setelahnya itu bebas untuk apapun juga menurut kesibukan masing-masing kegiatan masing-masing kalau saya tentu saja kalau pagi itu apa membuat jagoran untuk meng-update apa situasi 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 Indonesia situasi dunia maka saya berlengganan tidak hanya kompas dan suara merdeka tetapi juga Republika untuk dunia Islam bagaimana kemudian Jakarta Post itu yang lebih internasional setelah baca-baca biasanya saya meng-click tinggi kalau ada artikel-artikel yang berguna untuk di-sharingkan lagi saya beri catatan nanti saya potong di-clipping dikumpulkan ada clipping-clipping yang masuk ke buku yang saya buat juga setelah itu tentu ada ada snack ada minum pagi kemudian makan siang itu jam setengah satu tetapi selama pandemi ini juga makannya ada yang jam 12 ada 12 berapa ada yang setengah satu ada yang hidup jadi untuk menjaga kesehatan kami setelah makan siang biasanya kita istirahat saya sendiri heran bahwa katanya menjadi orang tua itu sulit tidur tapi untuk saya malah butuh tidur malam sehingga saya tidur siang 2 jam tidur malam mulai jam 10 sampai jam 4 berarti berapa itu 6 jam jadi cukuplah tidurnya disela-sela doa yang sudah diselesaikan ada doa sore hari ada waktu luang yang itu sering saya membaca buku-buku untuk memperdalam pengetahuan dan juga untuk menulis kalau mempunyai inspirasi untuk menulis dan kebetulan juga muncul inspirasi inspirasi sehingga ada buku yang bisa terlahir demikianlah kurang lebih perjalanan seluruh hari terima kasih Bapak Cardinal ternyata di usia seperti ini masih membaca lalu ada inspirasi lalu juga tetap memberi perhatian terhadap perkembangan Indonesia dan dunia lewat membaca berita-berita yang ada Bapak Cardinal apa yang Bapak Cardinal rasakan di usia 88 tahun masih masih produktif menulis buku perasaan Bapak Cardinal seperti apa? oh biasa saja biasa saja apa yang saya rasakan hari ini seperti yang saya rasakan kemarin setiap hari kita persembahkan kepada Tuhan setiap hari kegiatan-kegiatan kegiatan kalau bisa tentu berkenan kepada Allah maka yang namanya hari ini itu kan hari yang pas umur 88 untuk saya pertanyaannya kan mana lebih baik umur 88 atau 89 pertanyaan yang iya maksud saya bahwa setiap hari adalah karunia Allah bahwa masih boleh hidup merasa bahwa Tuhan telah menciptakan sejak kecil menyelenggarakan makin besar dan sampai sekarang masih daya cerita Allah itu masih mengikuti kalau tidak sudah mati maka juga menyadari bahwa ini semua tubuh badan pikiran hati bakat-bakat itu dari Tuhan jadi sebaik-baiknya saya akan memakai itu juga untuk memuliakan Tuhan dari Tuhan kembali kepada Tuhan maka hari ulang tahun ini juga sama seperti kemarin saya harap ini juga hanya itu hanya kebiasaan kita menandai momen-momen tertentu yang memang layak untuk ditandai yaitu kita tandai tetapi pada dasarnya kita setiap hari mensyukuri bahwa diptakan oleh Tuhan masih diberi hidup oleh Tuhan diselamatkan oleh Tuhan dan masih boleh ikut apa serta menyampaikan warga gembira masih bisa menulis masih bisa yang lewat zoom dan lain-lainnya memberikan pengarahan maka kita syukuri setiap hari kalau hari ini khusus tangganya bagus ya kita syukuri terlebih di atas rata syukur itu luar biasa dari pengalaman hidup sehari-hari bersyukur sehari-hari Bapak Cardinal kalau banyak orang bertanya melihat buku-bukunya Bapak Cardinal setelah pensiun itu banyak menyuarakan tentang kemanusiaan di Indonesia ini bagaimana menghayati Pancasila nasionalisme tema-temanya sekitar itu mengapa Bapak Cardinal mengangkat tema-tema seperti itu apa alasannya kira-kira kami mau tahu kira-kira alasannya apa Bapak Cardinal selalu suka menulis tentang itu Sebenarnya saya sebelum itu sebelum pensiun sebelum pindah ke Emmaus ini saya kan tak pernah menulis karena ya sibuk sibuk pekerjaan tak pernah mempunyai gagasan untuk menulis seluruh tenaga dicurahkan untuk pelayanan setelah disini pelayanan resmi dicabut sudah maka tinggal mereka yang minta pelayanan-pelayanan ada yang minta redret ada yang minta peninggungan dan lain-lainnya tetapi masih ada waktu juga kebetulan setelah saya tinggal disini itu saya dihubungi oleh redaksi inspirasi dari Romobuti Purnomo Semarang untuk mengisi kolom-kolom setiap harinya disitu saya mulai belajar menulis itu disitu sebelumnya tidak pernah menulis tapi dengan apa kesanggupan saya memberi satu kolom setiap bulan untuk majalah inspirasi itu maka saya mulai terlatih untuk menyusun gagasan-gagasan yang pantas untuk dipakai untuk pembaca nah mengapa saya memilih tema-tema itu saya merasa bahwa gereja katolik itu mempunyai warisan yang perlu dikenal oleh umat katolik juga warisan bahwa kita sudah sejak sebelum kemerdekaan misionaris-misionaris kita itu justru mendidik kita untuk menjadi mandiri mencintai bangsanya itu dikatakan dinyata yang tidak diungkapkan oleh pastor pamlet kemudian sehingga pada saat-saat mulai kritis pada pergolaan-pergolaan perempuan pamlet sudah mengatakan bahwa kami misionaris sudah jelas-jelas menyatakan pendiriannya semoga tidak bisa tidak ocah terjadi tetapi kalau terjadi ada konflik antara pemerintah Belanda dan rakyat Indonesia kami akan memihak rakyat Indonesia itu warisan warisan misi Indonesia itu adalah warisan untuk mengabdi kepada Indonesia kepada tumpah saudara kita maka dari itu kita harus apa ya selalu ingat bahkan perjuangan pendahulu-pendahulu kita akhirnya juga tampil Roma siapa Uskup Semarang Sukyo Pranoto menyatakan 100% 100% Indonesia itu kan dia juga membawakan sejarah yang sudah didahului maka kami yang merasa menjadi penerusnya penerus dari Farnley kita harus mengetahui menyadari dan ikut terlibat membangun bangsa Indonesia ini karena sudah awal semula memang demikian nah waktu saya menulis itu saya juga merasa bahwa tidak ada tulisan-tulisan yang yang tersaji kalau mencari sejarah gereja di Indonesia ada maka dari situ juga saya ambil bahan-bahannya saya hanya merumuskan kembali menampilkan kembali sejarah itu dan ditempatkan dalam situasi zaman sekarang maka timbul buku saya yang pertama yaitu umat katolik dipanggil membangun MKRI seperti orang lain-lain juga agama-agama yang beragama lain membangun Indonesia bersama-sama maka saya kira wajar bahwa itu ditulis bahwa itu di kemukakan karena memang kenyataannya terima kasih Bapak keringar muat katolik punya warisan yang sangat luar biasa untuk menjaga kesatuan bangsa ini menjaga Indonesia yang tetap utuh jumpah pemuda terjadinya dimana ada tiga kali pertemuan salah satu kalau tidak salah yang kedua itu terjadi di tempat pertemuan pemuda katolik di katedral di belakang gereja katedral itu disana terjadi yang sekarang akan dibuat sebagai wisma pemuda ya iya karena itu diangkat menjadi sejarah sejarah diperingati saya bagus bahwa di situ diperingati buku saya itu hanya sebagian kecil aja dari sejarah yang saya tampilkan baik Bapak Cardinal dengan perhatian yang besar itu menurut Bapak Cardinal tugas apa yang masih harus dilaksanakan atau harus dibuat oleh orang katolik berkaitan dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab iya saya kira semua tidak hanya umat katolik semua tidak hanya orang Indonesia tetapi dunia itu tidak menghargai manusia sebagai manusia presiden disebut siapa dia? presiden tetapi presiden itu kan bertugas untuk menjadi pemimpin rakyat bukan dia manusia tapi tapi kalau menyebut dia manusia itu menyebut seseorang dalam relasinya dengan Allah sebagai pencipta 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 sehingga sehingga persaudaraan sedunia bersumber dari kemanusiaan manusia 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 tapi kebanyakan orang hidup tidak pernah mengatakan manusia orang orang Jawa orang Flores ya itu menunjuk dari mana asalnya dia dilahirkan bukan menunjuk kapan dia diciptakan maka kemanusiaan ini menjadi sangat sentral untuk dihayati kalau menghayati kemanusiaan ini secara istimewa persaudaraan terjadi persaudaraan nasional akan terjadi persaudaraan antar apa itu negara akan terjadi maka untuk Pancasila sila kedua ini juga memperteguh memperteguh umpama hubungannya sila kedua dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Asa kalau umat katolik jelas jelas bahwa hukum pertama adalah mengasih Allah dan mengasih sesama dan ini sama beratnya maka kalau berbakti kepada Allah juga berbakti kepada sesama tapi kan ada bahwa karena agama atau demi agamanya yang berbeda memusuhi orang lain yang beragama dan berpilih yang berbeda berarti kealahan itu dihayati bagaimana dihayati bahwa tidak ada hubungannya dengan manusia lain ini maka dari itu sila kedua ini memperbaiki memperbaiki orang-orang yang menghayati sila pertama secara tidak benar pincang karena bertakwa kepada Tuhan mau hidup sebaik-baiknya mengabdi Tuhan tetapi memusuhi orang lain nah itu tidak bisa maka sila kedua memperbaiki itu memperbaiki maka dari itu saya mengambil tema itu kemanusiaan untuk memperkuat NKRG persatuan Indonesia sila ketiga juga diperkuat oleh kemanusiaan karena apa? karena suku-suku yang mengelompok bisa cenderung untuk memusuhi kelompok lain negara Indonesia itu bisa terpecah belah dari sekian banyak suku yang mereka bersaudara tetapi tidak menyangkut semua karena hanya terbatas pada sukunya dengan sila kedua dibuka usia diperluas persaudaraannya nasional juga akan diperkuat persaudaraan internasional juga harus terjadi dan itu memang dengan kemanusiaan kemanusiaan itu kalau diurahit ya bisa bermanfaat untuk hidup yang baik sebagai bangsa Indonesia kemanusiaan itu sangat penting dari kemanusiaan kita bisa mengambil nilai-nilai yang lebih luas yang luas dan banyak juga dalam maknanya baik Bapak Cardinal Bapak Cardinal juga di dalam buku ini menyinggung tentang kesejahteraan salah satu yang menentukan kesejahteraan itu adalah pendidikan salah satu hal salah satu faktor dari orang bisa sejahtera itu ya mulai melalui pendidikan nah di lapangan di tengah rai bahwa khususnya sekolah-sekolah katolik itu mengalami baik penurunan jumlah kuantitas maupun kualitasnya nah kira-kira apa saran Bapak Cardinal untuk lembaga-lembaga pendidikan katolik atau mungkin lembaga-lembaga pendidikan lain di Indonesia yang juga mengalami hal yang sama saya tidak merasa bahwa pendidikan katolik itu semua mengalami penurunan tidak umpama di Semarang ini Loyola itu menolak-nolak murid banyak sekali tapi ada masalah yang namanya rayonisasi yang tidak di daerah itu dilarang ke sekolah itu nah ini kan membuat sulit memilih sekolah yang baik sulit dibatasi oleh lokal lokalisasi maka yang salah adalah lokalisasi bukan karena sekolahnya tidak dikunjungi tapi sekolahnya tidak bisa dikunjungi oleh orang yang jauh jadi peraturan zonasi zonasi itu menentukan juga sangat sangat menentukan lalu tinggal tergantung letak letak sekolah ini dimana kalau letaknya dipopulasi banyak murid yang pandai ya masih di lokasi tidak mendapat murid yang baik ya bisa maka menurut saya yang harus dirubah adalah kebebasan memilih tempat pendidikan kebijakan itu mesti ditinggal kembali kebijakan sonasi itu mesti dilihat lagi karena itu mengambat kebebasan pribadi kebebasan pribadi kan sebenarnya termasuk kebebasan untuk mendapat pendidikan dari mana dari mana menurut pilihan orang nasional baik Bapak Cardinal saya mewakili anak-anak zaman ini di Indonesia khususnya apakah menurut Bapak Cardinal kami ini anak zaman ini cukup menghayati nasionalisme kami di Indonesia ini dengan menghafalkan 5 silapan cesila Bapak Cardinal pasti kalau hanya menghafalkan itu tidak cukup kalau itu apa yang harus kami buat Bapak Cardinal yang lebih harus dilakukan utama dalam keluarga mereka sebenarnya sudah menghayati silah pertama karena juga rajin ke gereja juga rajin atau menerima sakraman-sakraman tapi kita jarang-jarang menyebut bahwa itu juga penghayatan tanca silah silah pertama kita sudah biasa hidup menghayati silah pertama biasa kita hanya tidak pernah disebut dan karena tidak disebut kita tidak tahu dan lama-kelamaan tidak tahu persaudaraan nasional kita dengan tetangga kita juga baik baik dan kita menghayatinya juga dengan sebagian orang kristiani juga demi kasih bersama-sama membangun umat basis dan lain-lainnya lingkungan wilayah dan lain-lainnya tapi kita tidak pernah mengatakan bahwa ini pelaksanaan silah ketiga jadi bukan membaca tetapi menghayati hidup lalu oh ini sebenarnya penghayatan panca silah baru dari kehidupan itulah panca silah mempunyai arti bukan karena dihafalkan karena kalau di dalam sekolah hanya hafal apa rumusannya ya ya itu sangat kurang ya tetapi bagaimana hidupnya sekolah baik-baik tawuran ya kalau ini bagaimana ya pertama sebagai orang beragama apakah itu baik penghayatan silah pertama baik atau ya perhayatan kedua persaudaraan silah kedua baik atau enggak ya ini harus ditegur tapi siapa yang mengatakan bahwa ibu harus ditegur dibiarkan dan menjadi kebiasaan setiap tahun apa itu mahasiswa-siswa tamuran itu di Jakarta dan lain-lain maka yang penting adalah pendidikan dari keluarga dengan diditeg sopan kantor moralitas persaudaraan dan lain-lainnya selanjutnya di sekolah di sekolah justru harus dilanjutkan dan dikembangkan kadang-kadang di sekolah habis karena tahun itu mereka bangga karena bisa berkelahi orang bangga bisa berkelahi seperti jagu saja ayam bapak kardinal itu untuk anak-anak pada umumnya zaman ini lalu ada juga orang-orang muda yang akhirnya karena antalah karena alasan apapun menjadi eksklusif nah termasuk orang muda katolik kita bapak kardinal nah bagaimana caranya supaya orang muda katolik ini tidak bersikap eksklusif bapak kardinal pertama membuat dirinya tidak egois semua untuk diri saya semua untuk kepentingan saya orang yang ego egoistis itu tidak pernah bisa altruisme tidak bisa menghargai orang lain ego 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 nya harus dihapus yang kedua menghormati siapapun yang ada di dunia ini menghormati semua diciptakan oleh Tuhan maka dihormati menghormati menghormati itu menjadi sumber dari inklusif menjadi bagian dari inklusif menghormati setelah menghormati menyodarai setelah menyodarai merasa merasa berat sama dibangun ringan sama dicintai itu yang harus dibuat itu maka dengan demikian melihat keberagaman tidak soal keberagaman kok soal bagaimana yang ini keadaan itu realitas kita yang harus kita syukuri tetapi ada orang yang tidak suka dengan orang yang berbeda maka orang bisa padu bisa bercek karena perbedaan pendapat padahal masing-masing picik tapi merasa benar seperti ini sebenarnya kebenaran itu kan luas kadang-kadang kita sudah merasa benar sendiri orang lain tidak merasa begitu maka kita bisa menjadi ceket maka kebenaran jangan dilupakan bahwa orang lain pun mempunyai kebenaran-kebenaran yang mereka hayati dan perjuangkan juga omk ini poin-poin yang diberikan oleh Bapak Kardinal yang selanjutnya Bapak Kardinal bagaimana menghayati Pancasila secara baru di zaman ini teknologi semakin merebak berkembang dari tahun ke tahun dari waktu ke waktu kira-kira bagaimana cara menghayati Pancasila secara baru menurut Bapak Kardinal kalau saya adanya teknologi baru itu tidak mengubah pembaruan penghayatan Pancasila karena nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai terohan nilai moral cara cara hidup kita bersama dengan Tuhan dan cara kita hidup bersama sesamanya teknik itu semua ada sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan bersama tapi tidak mengganggu itu maka dari itu yang saya sebut menghayati Pancasila secara baru hanya masalah bahwa Pancasila ini hendaknya dihayati secara mendalam dalam perspektif sila kedua seluruh Pancasila itu itu yang namanya menghayati Pancasila secara baru sehingga mempunyai apa pembaharuan penghayatan masing-masing dalam sila sila masing-masing jadi bukan masalah teknis tetapi masalah penghayatan sila kedua menjadi pusat kita bisa menghayati sila-sila yang lain karena kemanusiaan tadi bukan pusat oh tetapi memperkaya 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 sila-sila lain karena perspektif kemanusiaan tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa sila pertama bisa diperbaiki bisa dimurnikan dengan perspektif kemanusiaan baik Bapak Karnil tahun 2020 mulai tahun 2023 lalu nanti akan 2024 bangsa kita akan merayakan pesta demokrasi atau yang sekarang kita dengar kita sebut dengan tahun elektoral nah apa pesan khusus Bapak Karnil untuk generasi milenial yang mencari pemilih pemula yang pilihan mereka juga akan menentukan masa depan bangsa ini kalau memilih orang itu tidak mudah karena orang bisa berbicara baik-baik kalau mau mencari jodoh harus pacaran lama supaya tahu dia ini kelakuannya baik atau enggak sejatinya bukan hanya karena pada saat berpacaran saja kita memilih presiden memilih wakil presiden memilih kepala daerah sama harus harus cerdas teliti dan memang mengamati rekam jejak yang biasa tidak pada saat kampanye kalau kampanye ya bicara baik-baik tentu saja tetapi di luar kampanye bagaimana dengan keluarganya bagaimana dengan ketangganya bagaimana dan seterusnya maka memilih orang berdasarkan data dari rekam sejak seseorang kalau perlu ya diselidiki tidak hanya ngawur saja apalagi jangan mengatakan bahwa wah yang perempuan-perempuan itu wah ini calonnya bagus gitu calonnya cakep begitu apakah cakep ya maka data orang itu membuat cejak seperti gading gajah tidak meninggalkan gading gajah meninggalkan gading ada cejaknya itulah yang diteliti dengan cerdas didiskusikan dengan orang-orang lain yang tahu tahu mengenai dia tidak ada gunanya maka rekam jejak itu harus diperbaiki diketahui lalu dipilih dengan mantap jadi teman-teman muda untuk menentukan pilihan harus lihat rekam jejaknya teliti dengan rekam jejaknya nah untuk memperkaya kita buku ini yang ditulis oleh Bapak Cardinal Umat Katolik Memuliakan Manusia Merazut NKRI yang Sejahtera refleksi iman atas kemanusiaan sangat membantu kita sangat membantu kita untuk menghayati nasionalisme kita juga kemanusiaan lebih-lebih kemanusiaan yang akan mengantar kita juga pada kesejahteraan bersama Bapak Cardinal terima kasih banyak untuk sumbangan ide yang sangat berharga ini kami sangat berterima kasih ini adalah warisan pengetahuan juga warisan nasionalisme kami yang kami dapatkan dari Bapak Cardinal terima kasih banyak dan juga terima kasih banyak untuk kesempatan kami bisa berbincang-bincang dengan Bapak Cardinal minta maaf kami sudah mengganggu aktivitas Bapak Cardinal terima kasih banyak dan kami semua sangat berharap bahwa Bapak Cardinal masih terus berkarya bersama kami menyumbangkan gagasan-gagasan berikutnya setelah yang satu ini terima kasih banyak Bapak Cardinal selamat menikmati selamat menikmati